Hmm, rangup Sambes dengan ayam dia tak masin sangat Ini, ayam goreng boleh fight dengan KFC Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Alright guys, disini ada sebuah rikasan Daripada kawan-kawan sekalian Yaitu KFC pun tak boleh Lawan dengan bubur ayam goreng Tepi jalan ni, hanya ada Satu di Ipoh, jadi langsung Saja guys, ini daripada channel Azfar Badrul, dan Sudah 1 juta subscriber Tahniah buat abang, dan Senantiasa sebarkan istilahnya Kuliner-kuliner yang ada di Malaysia Dan mengangkat apa nama tu Pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang Yang ada di jalanan, macam tu Ok, langsung saja guys, saya sudah penasaran Bagaimana istilahnya KFC aja Kalah dengan ayam ini gitu loh Jadi langsung saja kita play videonya Let's go! Assalamualaikum, kita berada di Taman Songchun Berhadapan dengan Sekolah Rendah Agama Rakyat Al-Falah, dekat sini persiaran Rapat baru 20, dan disini Kita ada jumpa ayam King JB, pertama di Ipoh Dan sangat unik, ramai bercerita Dan kecoh tentang bubur ni Apa yang lain dan apa yang special ni Kita nak tengok Cara penyediaan dan Pembuatan dia Let's go! Eh, macam sejap guys Okay Cantik! Kita franchise daripada JB Franchise lah? Franchise So yang ini yang pertama lah dekat Ipoh Kita dekat sini, kita baru lagi Proporasi dalam 2 bulan Sambutan so far Alhamdulillah Kita pun baru lagi Tapi makin lama Alhamdulillah makin Baiklah Special menu kita kat sini Bubur ayam king tu lah Bubur ayam king Lepas tu ayam kita tu Kena makan dengan Cheese leleh kita Dia baru Padu lah Kita ada sediakan cheese Kita bermula dari Jam 11 pagi Hingga Paling lewat 6.30 petang Ataupun Kalau dah habis awal Kita Tutup awal lah Niaga setiap hari kita buka Kecuali hari Ahad Oh, maksud ni Ini dah memang perak siap Ini yang dah siap perak Oh, jadi siapa yang ambil franchise ni Tak payah fikir banyak Betul bang Yang kita dah siap marinade Okay First coating dulu Mana-mana dia kita Celak lah Celak-celak dia Ha, celak-celak dia Benda yang tersorok tu kan Letak ketiak-ketiak Tepak ni Lepas tu dia bagi Lepas tu dia bagi Lepas tu dia bagi Lepas tu dia bagi Lepas tu kita bagi Rasa tepung tu Meresap lah Dalam Lepas tu kita akan buat Second coating Second coating Nampak menarik Tengoklah gambar kat Facebook tu Uish, menggiur kan Hari ni nak kena rasa Berarti dia meresap macam tu Dia pakai tu Lepas tu letak Dia memang perencana Dia tepung semua Dia segiakan lah Semua HQ dah provide lah Tepung, ayam Memang ada SOP dia Sisiak lah Jadi tinggal Tinggal masak kita tu Dia punya tepung tu Bau aroma dia Naik lah Bau dah Ha, naik Ini kena siapa tak pandai Dia tak rangup Okey Ayam kita Memang HQ dah siapkan Dia siap botong Siap marinade Dia akan hantar Kita dalam tu Sekalilah HQ kita pun Minggu sekali Dia hantar Segiakan satu baget Kita dalam 20 ketul 20 ketul Sehari kita boleh dalam 78 bag 28 bag Selama 10 minit bang Selama 10 minit Dalam 165 Akan 170 Rangka banyak Rangka Kita pun nak dapat Stok tu susah Macam sehari Sehari kita Jual dalam 10 ke 15 Eko kan 10 ke 15 Pertama tu kita nak Bagi dia meresap dulu Ini yang Wah Dulu pernah juga ada Abang Azbar ini juga Shoot kan Rangka daripada Ayam tu Laris banget Kerana memang Keru kan Keru kan Banyak tu Peminat Rangka Biasa Rangka dengan Tongking tu Yang habis Hawan lah Yang habis Hawan lah Yang lambat Kalau petang tu Biasa Rangka Tongking Habis Ini kalau Bupu makan Ayam rangka Sedap Sedap Saya pun Minat Rangka Wah Mampu minat Rangka Kita rehat Sekejap Beri Tepung Dia Makan Ayam Buri dengan Buri Saya tengok Dekat Ipoh Burang lagi Burang lagi Biasa Benda ni Primer Dekat Belabar Johor Saya bawa Koncept Buku ayam Dan ayam Buri Dekat Ipoh Dekat Ipoh Orang-orang Ipoh Barang-orang Ipoh Boleh cuba Boleh rasa Tapi kalau Dengan Rangka Ayam Dengan Cheese Tak jumpa Lagi Dekat Ipoh Baru Ada Selain itu Kita ada Cawangan Dekat Kampar Dengan Malim Nawar Kampar Dengan Malim Nawar Pun ada Selalu Beli Selalu Ok Favourite Saya Bubur Harga Sangat Available Ayam Goreng Ini Sebenarnya Memang Sedap Tapi Mesti Kena makan Panas-panas Makan Panas-panas Selalu Pakej Kalau Beli Bubur Mesti Beli Ayam Sangat Rekomen Sangat Rekomen Kalau Balik-balik Pun tak lama Balik Sikit Kita tak Boleh Nak kacau Lagi Kita tak Nak kacau Proses Cooking Sebab Dia dah set Timer Kan Lagi 3 Minit Dah Dah Nampak Dah Nampak Ya Allah Nampak Menarik Ayam Goreng Color Dia pun Menggiur Kan Dah Toskan Sekejap Minyak Dia Ya Kita Toskan Minyak Sekejap Kita akan Tindak Masuk Dalam Rak Kaca Kita InsyaAllah Teriuk Kadang Ada Habuk-habuk Terbang Kita Lebih Pakai Rak Tansya Bertutup InsyaAllah Tak Ada Habuk Betul Lebu-lebu pun Tak Tak Masuk Waduh Oh Ini Guys Ini Yang Ditunggu-tunggu Macam Ayam Kita Tak Goreng Sekali Banyak Mereka Kita Buat Buat Sikit Sikit Habis Satu Bag Kita Goreng Baru Sebab Kita Nak Sediakan Yang Fresh Yang Panas Panas Bagi Kek Customers Baru Sektor Kita Sabar Nak Tengok Rangka 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 10 Minit 5 Minit Kita Pusingkan Belakang Oh Ada Sos Buat Sendiri Buat Sos Memang H3 Rambo Sayang Ini Gubur Dia Banyaknya Kalau Ini Penonton Ini Ada Contoh Daripada Kedah Yang Nak Berminat Nak Buka Franchise Nak Tengok Kat Mana Nak Contact Kat Mana Yang 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 Mana Berminat Boleh Bungi Ayam King King Pestu Nanti Bikon Kita Akan Bungi 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 Kalau Kalau Kustomer Datang Di Rangka Pun Ramai Biasa Terkejut Bersar Ini 4 ringgit Berbalik Dekat Dekat Leher Tu Daging Dia Banyak Bawah Leher Daging Dia Banyak Bukan Kering Sangat Ada Daging Apa Tu Dia Gunding Gunding Macam Tu Wow Ini Bubon Berapa Kilo Sari Sari Buat Kita Buat Dalam 7 8 4 Macam Tu 7 8 4 1 2 4 7 8 8 8 8 9 9 9 10 8 9 11 9 11 11 12 12 12 13 15 16 Saya kira gaul itu apa ternyata ini gaul itu diaduk-aduk gitu baru ngerti bahasa ini aku Kita rasa bismillah Kalau di Indonesia gaul itu kayak apa namanya ya Kayak keren gitu loh eh aku gaul gitu yah gitu Hmm hubur yang sangat clean masuk dalam tekak itu clean dia sedap dia rasa tekak Tak ada perasa-perasa yang ekstrim kan tak masin bismillah Sedap bro bismillah Belum lagi kita makan dengan ayam goreng ni kita cuba makan dengan apa kulit dia eh kita cuba eh bismillah Oh Ayam dia ni dengan kulit bismillah Hmm berbalai bro Kita cuba dengan ayam lagi ni ayam ambil ayam yang fresh baru masak panas-panas kulit sikit bismillah Hmm Ini sedap yang tak boleh buat bincang ni Okay ini sos-sos pun dia orang kata sos sendiri Dia orang ada sos dia orang sendiri Sambil makan bubur makan ayam goreng pun boleh Kecah sos bismillah Hmm sos dia sedap Bayang ayam goreng ni pun dah ranguk Tambah pulak makan dengan pilih sos bismillah Hmm sedap bro Ini rangka 4 ringgit Oh inilah Eh di Indonesia katnya belum ada rangka Eh ni bahagian tablet saya ni belakang ni Oh Ha bismillah Hmm Ranguk Yang best dengan ayam dia tak masin sangat Ini ayam goreng boleh fight dengan KFC Kalau dia buat ada spicy Ada original ada dua rasa mesti lagi best Ni ayam tercicah dengan cheese dia bismillah Hmm sedap banget habislah diet Berbaloi bro Sangat berbaloi Harga pun Berpatutan murah Kalau kena datang Support Perniaga-perniaga Melayu Islam dia Terbaik bro Baik Terima kasih eh Terima kasih eh Salut beli Terima kasih eh Terima kasih eh Ini ada dua setengah tau Baki tu Akan habiskan jugalah Siapa yang datang tu abang habiskan Belanja bagi habis Sama eh Semoga murah rezeki Bertambah-tambah customer datang lepas ni Okay bang eh Terima kasih bang Overall semua sedap Terbaik Terima kasih Okay bang Assalamualaikum Baik Okay guys dah selesai videonya So itulah tadi guys Ayamnya itu Aduh Jadi lapar guys Buburnya itu memang Saya tengok pun sedap Sedap macam tu Dan Kerangka ayam Salah satu favorit saya Apabila Makan ayam Dengan tulang sekali Itu kerangka ayam Kalau kita makan semua Dengan tulang-tulang sekali Tapi tulang-tulang itu Bukan tulang-tulang yang besar Kalau yang besar Tak boleh makan kan Okay guys Terima kasih dah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya Dan juga channel Abang Asfar Badrul So terima kasih dah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh